Kejadian 18 ayat 1-15, Allah mengulangi menjanjikan seorang anak laki-laki kepada Abraham. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon tarbantin di Mamre, sedang ia duduk di pintu kemahnya waktu hari panas terik. Ketika ia mengangkat mukanya, ia melihat tiga orang berdiri di depannya. Sesudah dilihatnya mereka, ia berlari dari pintu kemahnya menyelusung mereka. Lalu sujudlah ia sampai ke tanah serta berkata, Tuhan ku, jika aku telah mendapat kasih Tuhan ku, janganlah kiranya lampau ya hambamu ini. Biarlah diambil air sedikit, basuhlah kakimu dan duduklah beristirahat di bawah pohon ini. Biarlah ku ambil sepotong roti supaya Tuhan-Tuhan segar kembali. Kemudian bolehlah Tuhan-Tuhan meneruskan perjalanannya, sebab Tuhan-Tuhan telah datang ke tempat hambamu ini. Jawab mereka, perbuatlah seperti yang kau katakan itu. Lalu Abraham segera pergi ke kemah mendapatkan sarah serta berkata, Segeralah ambil tiga sukat tepung yang terbaik, remaslah itu dan buatlah roti bundar. Lalu berlarilah Abraham kepada lembu sapinya. Ia mengambil seekor anak lembu yang empat dan baik dagingnya dan memberikannya kepada seorang tujangnya. Lalu orang ini segera mengolahnya. Kemudian diambilnya dadi dan susu serta anak lembu yang telah diolah itu, lalu dihidangkannya di depan orang-orang itu. Dan ia berdiri di dekat mereka di bawah pohon itu, sedang mereka makan. Lalu kata mereka kepadanya, Gimanakah Sarah istrimu? Jawabnya, Di sana, di dalam kemah. Dan firmannya, Sesungguhnya aku akan kembali tahun depan mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah istrimu akan mempunyai seorang anak laki-laki. Dan Sarah mendengarkan pada pintu kemah yang di belakangnya. Adapun Abraham dan Sarah telah tua dan lanjut umurnya dan Sarah telah mati haid, Jadi tertawalah Sarah dalam hatinya katanya, Akan berahikah aku? Setelah aku sudah layu sedangkan tuanku sudah tua. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, Mengapakah Sarah tertawa dan berkata, Sungguhkah aku akan melahirkan anak sedangkan aku telah tua? Adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Pada waktu yang telah ditetapkan itu, Tahun depan aku akan kembali mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah mempunyai seorang anak laki-laki. Lalu Sarah menyangka lah katanya, Aku tidak tertawa sebab ia takut. Tetapi Tuhan berfirman, Tidak, memang engkau tertawa.